Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Tasikmalaya melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara. Pelipatan dan penyortiran sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditentukan KPU Pusat. Bila ditemukan kerusakan atau tidak memenuhi persyaratan, akan segera dilaporkan untuk dibuatkan berita acara penggantian surat suara. Bertempat di gudang penyimpanan logistik KPUD Kota Tasikmalaya, petugas melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara. Pelipatan dilakukan oleh 300 orang lebih dari anggota PPK, PPS, calon anggota KPPS. Pelipatan dan penyortiran surat suara, pilpres, dan filek merupakan tahap awal yang akan dilaksanakan selama 3 minggu, mulai 11 Februari hingga 12 Maret mendatang. KPUD Kota Tasikmalaya menerima 494.077 surat suara dan sudah termasuk 2 persen tambahan sebagai cadangan. Pelipatan dan penyortiran surat suara mendapat pengawalan ketat dari petugas kepolisian untuk menghindari berbagai kemungkinan yang mengganggu. Diharapkan proses tahapan awal pelipatan sesuai target yang ditentukan KPU sehingga tidak mengganggu pada pelaksanaan pilpres dan filek mendatang.